Siapa yang udah gak sabar banget buat liat aksi keren dari Tanjiro dan teman-temannya? Eits sabar dulu, nonton ini dulu ya, supaya kalian paham siapa aja dan apa sih yang akan diceritain di film Demon Slayer Mugentre nanti. Yuk masuk ke kelas asik dulu. Mohon perhatian Hiliu, ada yang terang tapi bukan lampu, ada yang merah tapi bukan api, itu loh tombol subscribe, buruan ya subscribe youtube channel cinema21 sekarang juga. Sebelum kita mulai, mungkin banyak dari kalian yang masih bertanya, Hah? Kok cinema21 nyanyain anime? Gak perlu bingung sobat 21, Demon Slayer Mugentrain ini merupakan worldwide phenomenon dan menjadi film terlari sepanjang masa di Jepang loh. Film ini berhasil mendapatkan keuntungan lebih dari 1,4 triliun dalam sejarah box office Jepang. Padahal ditayanginnya di tahun pandemi. Nah, coba dibayangin dulu, kira-kira sekeren apa ya filmnya? Film Demon Slayer Mugentrain ini diangkat dari komik yang berjudul Kimetsu no Yaiba. Bercerita tentang perjuangan seorang anak yang bernama Tanjiro untuk membalaskan dendam keluarganya yang dibantai habis oleh iblis. Selain balas dendam, Tanjiro juga ingin mengubah adiknya, Nezuko, untuk kembali menjadi manusia. Karena hal itu, Tanjiro akhirnya bergabung ke dalam pasukan pembunuh iblis atau yang lebih dikenal dengan nama Demon Slayer. Sekarang kita kenalan yuk sama beberapa karakter yang ada di film Demon Slayer Mugentrain nanti. Pertama tentu ada Tanjiro. Tanjiro adalah anggota dari Demon Slayer yang punya jurus andalan teknik pernafasan air. Tanjiro juga memiliki kelebihan di penciuman. Dia bisa mencium bau iblis yang ada di sekitarnya. Ia pun juga terlihat selalu membawa keranjang nih kalau jalan kemana-mana. Nah ternyata keranjang itu berisikan adiknya Nezuko. Sekarang kita ke Nezuko. Nezuko adalah adik dari Tanjiro yang diubah menjadi iblis. Tapi Nezuko bisa membuktikan kalau masih ada sisi manusia di dalam dirinya. Karena iblis itu gak bisa kena sinar matahari secara langsung, jadi Nezuko selalu berada di dalam keranjang yang dibawa Tanjiro saat siang hari. Ketika diperlukan, Nezuko akan keluar dari keranjangnya dan bertarung bareng Tanjiro. Kemudian ada Zenitsu, anggota dari Demon Slayer Coach yang ketemu sama Tanjiro waktu dua-duanya dinyatakan lulus dari latihan. Meskipun Zenitsu adalah seorang Demon Slayer, tapi diceritain kalau dia itu penakut banget. Kelebihan Zenitsu ada di pendengarannya. Selain itu, insting bertarung dari Zenitsu akan menjadi maksimal kalau ia sedang tertidur. Teman Tanjiro lainnya adalah Inosuke yang ketemu saat menjalankan misi. Inosuke selalu digambarkan menggunakan topeng babi hutan dan punya fisik yang kuat banget. Inosuke sering nantang siapapun yang ada di depannya cuma untuk membuktikan kalau dirinya lah dimuselayer yang paling kuat. Ada Hashira bernama Kyojiro Renggoku yang membantu mereka di modem rank ini. Hashira sendiri merupakan rank tertinggi dari Demon Slayer. Renggoku menguasai elemen api dan merupakan yang terbaik dalam teknik pedang. Sedikit bocoran buat Sobat21, kalian bakal terharu dan kagum banget sama perjuangan Renggoku di film ini. Gimana? Makin penasaran gak nih Sobat21? Layaknya film anime lain, Demon Slayer Mugen Train ini dipenuhi oleh scoring musik yang asik dan gokil banget. Jadi gak cuma visualnya yang gokil tapi audionya juga. Udah paling afdol dong kalau nontonnya di cinema 21? Langsung aja cek ke www.21cineplex.com buat tahu jadwal lengkap penayangannya. Nonton anime yang paling asik, ya nonton anime di 21. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!